Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, Info7 Malang Raya. Sebanyak lebih dari 30 karya seni lukis dari berbagai aliran dipamerkan di Galeri Raus Kota Batu. Pameran bertajuk empati ini diikuti oleh 10 pelukis dari Tulung Agung, 3 hingga 9 Juni 2023. Kegiatan pameran lukisan bersama puluhan seniman ini diselenggarakan untuk meningkatkan tali silaturahmi antara pelukis dari Tulung Agung dengan para pelukis dan pondok seni Kota Batu sekaligus untuk menyemarkan dunia seni lukis pasca pandemi. Sebanyak 30 lebih lukisan dari berbagai aliran bisa dinikmati mulai 3 Juni hingga 9 Juni mendatang di Galeri Raus Kota Batu. Tema empati ini diangkat karena empati memainkan peranan penting dalam membangun hubungan antara manusia dan empati merupakan bagian dari seni. Bagaimana keberlangsungannya meliputi pembuatan karya seni dan pengalaman memandang karya seni. Para perupa yang berpartisipasi dalam pameran ini diantaranya Anto Bimo, Barawijaya, Edi Dewa Pawang, Lili Setioningsih, dan beberapa pelukis lainnya. Juwari Suparja dari Pondok Seni Kota Batu memberikan apresiasi dengan kegiatan pameran para pelukis dari Tulung Agung ini dan berharap akan semakin menyemarakan dunia seni rupa dan memberikan edukasi kepada masyarakat luas terkait dunia seni rupa, seni lukis, dan lainnya. Tujuan pameran ini kurang lebihnya adalah untuk mempersepesikan karya-karya teman-teman dari daerah Litar, Tulung Agung, Tergalek, di bawah dari Kota Batu ini untuk agresiasi kami. Karya yang ditampilkan kurang lebih, berapa karya? 30 lebih ya? 30-an. Perupanya ada sepuluh. Ada sepuluh ya? Sepuluh. Kalau kembangan dari Kota Batu itu dinamis sekali ya, baiknya muda maupun yang tua, itu saling berkompetisi untuk saling berkarya untuk memamerkan karya-karya di luar batu bahkan. Melihat pameran ini karena di sini wang pabrik yang sudah terbiasa seperti ini ya, jadi pameran-pameran ini mereka anggap sebagai asupan di sini, mereka teman-teman dari kondok sini juga, mereka melihat karya-karya ini. Pelajar juga biasanya banyak Pak ya? Iya. Haliran yang ditampilkan macam-macam ya di sini, ada dekoratif, ada dekoratif, ada realis, surrealis, bahkan, dan daismu, macam-macam-macam, ada beragam sekali haliran-halirannya. Kalau banyak ya bekerja saja, karena di seni rupa itu sekarang, apa, di seni rupa itu pilihannya macam-macam, tidak harus menjadi pelukis, ada desain, ada animasi, macam-macam sekarang. Sementara itu Nur Ali, ketua penyelenggara sekaligus perupa menjelaskan, pameran di Kota Batu untuk bersilaturahmi dan mengapresiasi, sekaligus menyemarakan dunia seni rupa setelah COVID-19 bisa lebih maju dan berjalan dengan normal. Di lokasi terlihat puluhan hasil karya seni dari berbagai aliran yang dituangkan dalam media yang berbeda ini. Harapannya bisa dinikmati tidak hanya oleh pecinta seni, tetapi juga warga masyarakat luas, sehingga dunia seni rupa akan semakin berkembang dan maju pasca pandemi. Yang saya tampilkan ini adalah beberapa perupa dari Telung Batu, kemudian bergalet, kemudian berlaku dari Batu. Kenapa melaksanakan pameran di Kota Batu ini Pak? Kami ingin apa ini, satu silaturahmi kepada Kota Wisata, khususnya warga besara ini, pendokseni Seri Baru. Yang kedua, kami ingin mengembangkan apa ini untuk apresiasi, khususnya dalam dunia seni rupa, untuk lebih semarang berkembang dan di publik seri. Harapan kami setelah COVID ini kembali semula, percaturan pergerakan seni rupa, misalnya di Jawa Timur, lebih bisa diterima di publik seri. Ini pasar lebih kembali lagi seperti sekulah.